Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1681 Ular Air Bertanduk Darah Lin Yun memiliki 5 kelopak bunga dari teratai salju surgawi, dan setiap kelopak bunga tampak seperti giyok darah yang memancarkan sedikit rasa dingin saat dia memegangnya. Setelah bermain sebentar dengannya, Lin Yun memasukkan kelopak bunga itu ke dalam mulutnya. Tidak butuh waktu lama sampai kelopak bunga itu meleleh di dalam mulutnya, berubah menjadi cairan spiritual yang mendinginkan yang memancarkan cahaya merah. Lin Yun mengendalikan cairan itu melalui tubuhnya dengan rune naganya dan menuangkannya ke nadi naganya yang pertama, dan cairan spiritual itu seperti hujan halus yang perlahan-lahan memasuki nadi naganya. Melihat ini, Lin Yun bersuka cita karena dia tahu itu efektif. Di masa lalu, dia mengkonsumsi berbagai ramuan, termasuk aura spiritual naga biru dari tulang naga biru, tetapi tidak ada energi yang bisa memasuki denyut naganya. Karena denyut naganya rusak, itu sia-sia, terlepas dari seberapa kuat ramuan yang dia konsumsi. Tapi denyut naganya seperti spons saat mereka menyerap cairan spiritual dari teratai salju surgawi, dan energi spiritual bisa menembus denyut naganya. Seiring berjalannya waktu, denyut naganya telah menyerap kelopak teratai salju surgawi, dan denyut naganya yang rusak telah diperbaiki dengan benang merah halus yang menghubungkannya. Nadi naganya perlahan-lahan dipulihkan. Melihat itu efektif, Lin Yun bersuka cita dan memakan kelopak yang tersisa. Ketika dia menyempurnakan keempat kelopak bunga, nadi naga pertamanya sedikit banyak telah diperbaiki. Dia menemukan bahwa kultifasinya juga telah dikembalikan ke alam nadi naga pulsa pertama. Tetapi karena denyut naganya yang lain masih rusak, masih menyakitkan baginya untuk mengedarkan asal naganya. Aku seharusnya bisa memperbaiki kerusakan yang tersisa dengan tulang naga biru. Lin Yun merenung. Ketika Lin Yun menggunakan kelopak teratai salju surgawi terakhir untuk memperbaiki denyut nadi naga kedua, dia menyadari bahwa efeknya telah berkurang. Jika dia ingin memperbaikinya seperti denyut nadi pertamanya, dia membutuhkan setidaknya 10 kelopak. Tapi Lin Yun tidak cemas dan tahu dia tidak bisa terburu-buru. Bagaimanapun, dia telah melampaui batasnya ketika dia memanggil rasi bintang berdaulat dan kain suci langit, dan dia tidak menaruh banyak harapan bahwa dia bisa dengan cepat pulih ke puncaknya. Setelah memberi makan denyut naganya dengan tulang naga biru selama 3 hari, dia meninggalkan pulau mengalir langit. Tidak ada lagi masalah jika dia hanya menggunakan satu denyut naga. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan puncaknya, itu tidak merepotkan seperti di awal, dengan semua kultifasinya yang praktis lumpuh. Ombak raksasa akan naik dari lautan besar. Laut suci domain surgawi praktis tidak terbatas, dan seseorang berdiri di permukaan laut yang ganas. Orang ini mengenakan jubah putih dan memainkan seruling. Meskipun dia tampak seperti tidak bergerak, sosoknya dengan cepat bergerak di sepanjang ombak. Orang ini secara alami adalah Lin Yun, dan tidak peduli seberapa ganasnya ombak, Lin Yun tetap kokoh seperti gunung sambil memainkan serulingnya. Sudah tujuh hari sejak dia meninggalkan pulau skyflowing, dan dia tidak membuang waktu. Dia akan memainkan lagu hati Phoenix setiap hari, menempa energi jiwanya yang telah mencapai spiritualis suci kelas 3. Lagu hati surgawi setara dengan teknik kultivasi, teknik rahasia klan Phoenix ilahi. Itu adalah salah satu teknik rahasia langka yang bisa meredam energi mental. Beberapa ribu mil jauhnya, langit tertutup awan petir, dan permukaan laut bergelora dengan ombak besar. Lin Yun meliriknya dari jauh karena sudah biasa menemukan sesuatu seperti ini di lautan. Ada kemungkinan besar terjadi badai yang menakutkan di lautan biasa, belum lagi ini adalah laut suci. Ini juga bukan pertama kalinya Lin Yun menghadapi cuaca seperti ini, dan dia akan memilih untuk pergi hampir sepanjang waktu. Itu karena badai biasanya berarti ada binatang iblis di sekitar, dan ada banyak binatang iblis alam dektrit samsara di dalam laut tas suci. Lin Yun tidak bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa menghadapi binatang-binatang iblis itu. Itu. Tepat ketika Lin Yun bersiap untuk pergi, dia bisa melihat garis besar samar dari sebuah kapal di tengah badai. Dibandingkan dengan ombak yang deras, kapal itu tampak kecil, seolah-olah akan dilahap ombak pada saat berikutnya. Dampak dari ombak tersebut sangat menakutkan, dan ombak dapat dengan mudah mencapai jarak 10.000 mil. Dampaknya saja bisa melukai atau bahkan membunuh para ahli alam nadi naga. Lin Yun mengeksekusi mata naga ilahi, dengan matahari dan bulan muncul di pupil matanya. Setelah semuanya jelas di dalam matanya, dia bisa melihat seekor binatang iblis yang menakutkan yang tersembunyi di laut, dan kapal itu membawa bendera sekte catatan surgawi. Sungguh dunia yang kecil. Lin Yun bergumam saat dia menutup mata naga ilahi. Lin Wan sebelumnya telah mengundangnya, tetapi dia hanya mengatakan mereka akan bertemu lagi jika mereka ditakdirkan, dan itu hanya setengah bulan yang lalu. Setelah merenung sejenak, Lin Yun menyimpan seruling bambu giyok ilahi dan berlari dengan niat badai petir yang menyelimutinya. Di tengah badai, kapal sekte catatan surgawi terombang-ambing di dalam ombak. Susunan spiritual di kapal sudah diaktifkan, atau kapal itu pasti sudah terbalik sejak lama. Di dalam laut, beberapa ular hitam bergerak, menciptakan pusaran yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan hisap yang kuat yang membuat kapal terjebak di wilayah ini. Terkadang, ular-ular itu bahkan melompat keluar dan menerkam kapal. Ketika ular-ular itu berlari, nada-nada musik akan bergema dari kapal yang berubah menjadi berbagai fenomena yang membuat ular-ular itu kembali. Kemampuan menyerang dari nada-nada musik itu sangat dahsyat, dan bahkan lebih dahsyat lagi apabila digabungkan. Tapi ketika ular-ular itu kembali ke laut, nada-nada musik itu tidak bisa menjangkau mereka lagi, dan murid-murid sekte catatan surgawi juga tidak mampu melawan ular-ular itu sendirian. Dengan demikian, kebuntuan terus berlanjut, menempatkan kapal sekte catatan surgawi dalam situasi yang mengerikan. Di kapal, Lin Wan dan Luo Sui berdiri bersama, dan wajah mereka jelek karena mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan sarang ular. Ular air dianggap sebagai spesies binatang iblis yang langka, dan Anda akan bertemu dengan sarangnya saat mereka muncul. Rute mereka biasanya aman, jadi jarang sekali ada orang yang bertemu dengan ular air di sini. Kakak senior Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Sui bertanya. Kita punya dua cara. Pertama adalah menunggu karena kapal lain akan lewat dalam waktu dua hari. Lin Wan menjawab, tapi bagaimana jika kita gagal menunggu kapal lain muncul dalam dua hari ke depan? Kita bisa keluar tanpa cedera, tapi sesama saudari bela diri kita. Luo Sui menghela nafas. Kultifasi Luo Sui dan Lin Wan sebanding dengan alam pulsa naga denyut keempat, terutama Lin Wan, yang dapat menghadapi kultifator di denyut nadi kelima. Mereka bisa pergi jika mereka mau, tetapi tanpa perlindungan kapal, saudari bela diri lainnya akan mengalami kesulitan besar untuk melarikan diri dari pengejaran ular air itu, dan mereka akan berada dalam bahaya besar pada saat itu. Tatapannya berada di kejauhan, melihat seekor ular air hitam yang melingkar di udara. Ular ini menciptakan badai di sekitarnya. Ini adalah binatang iblis penguasa di alam pulsa naga denyut ketujuh. Ular-ular lain akan pergi jika mereka bisa membunuh atau melukai binatang iblis ini. Logikanya sama dengan sekawanan serigala. Wajah Luo Sui pucat saat mendengar itu. Mereka berhasil menerobos badai dengan bantuan kapal tadi, tapi mereka tidak bisa melukai ular air itu. Ular air itu sangat menakutkan, dan memiliki tanduk merah di kepalanya, menunjukkan tanda-tanda berevolusi menjadi naga. Tapi Luo Sui segera mengambil keputusan dan berkata, ayo pergi. Mereka mungkin terlihat memiliki dua pilihan, tapi sebenarnya mereka hanya memiliki satu pilihan karena mereka tidak bisa meninggalkan saudara perempuan mereka yang ahli bela diri. Lin Wan dan Luo Sui memberi tahu sesama saudari bela diri mereka sebelum mereka terbang menuju badai hitam itu. Kakak senior, hati-hati. Para wanita di kapal berteriak. Mereka semua gugup, tetapi mereka tidak boleh terganggu, atau kapal akan terbalik. Lin Wan membawa kecapi sementara Luo Sui memegang seruling giok saat mereka memasuki badai. Di tengah badai, ada seekor ular air hitam yang panjangnya beberapa ratus kaki yang melingkar. Lin Wan adalah orang pertama yang meluncurkan serangannya. Dia dengan cepat memainkan kecapi, mengirimkan nada-nada musik yang tak terhitung jumlahnya yang terbang dari jari-jarinya. Nada-nada musik itu menyerang seperti prajurit. Di sisi lain, Luo Sui lebih lembut. Nada-nada musiknya menjelma menjadi seorang wanita dengan tinggi 100 kaki. Wanita itu seperti dewa, penuh dengan kemuliaan dan keanggunan. Di bawah kendali musik seruling, wanita itu hanya mengangkat 10 gelombang dengan mengangkat tangannya, menyerang ular air bertanduk darah. Saat ombak memadat, ombak secara bertahap terbentuk menjadi 10 naga air ganjil yang menyerang. Ketika naga air berlari, ruang di sekitar mereka retak, yang berarti masing-masing naga air itu menakutkan. Ular air bertanduk darah dengan dingin menatap kedua wanita itu dengan keserakahan yang bersinar di pupil matanya, seolah-olah dia sedang melihat dua harta yang tak tertandingi. Saat ular air bertanduk darah meregangkan tubuhnya, dia berlari dengan ekornya menyerang ke arah 10 naga air aneh. Membuka mulutnya, dia mengeluarkan raungan ganas yang terdengar seperti raungan naga. Pasukan yang telah dimanifestasikan Lin Wan dengan nada musik dengan cepat terkikis di bawah gelombang suara. Ini mengejutkan Lin Wan dan Luo Sui karena ular air bertanduk darah sedikit terlalu menakutkan. Ini adalah ular air yang memiliki garis keturunan naga. Meskipun garis keturunannya tipis, itu masih garis keturunan naga asli, hanya saja itu dipenuhi dengan kejahatan. Aku masih khawatir kalian berdua akan melarikan diri, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kalian berdua akan menabrak sendiri. Ular air bertanduk darah berkata dengan dingin. Karena kalian ada di sini, maka datanglah. Novel ini tersedia di. Ketika ia mengeluarkan raungan, aura menakutkan menekan kedua wanita itu, menyebabkan wajah mereka berubah. Saat berikutnya, sebuah geyser air melesat ke arah kedua wanita itu dari mulut ular air bertanduk darah. Hal ini membuat hati Lin Wan dan Luo Suyi tenggelam. Ini karena mereka tidak pernah menyangka bahwa ular air bertanduk darah akan begitu menakutkan dan tidak terlihat seperti binatang iblis penguasa biasa lainnya. N. Bab 1682 Matahari dan Bulan Geyser air seperti tentakel saat mereka melingkar di sekitar Lin Wan dan Luo Suyi, wajah mereka pucat dan tidak berdaya, dan mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari kultivasi mereka. Ini karena ular air bertanduk darah terlalu menakutkan, mengandung segumpal aura naga murni, jauh melebihi binatang iblis tuannya dalam kultivasi yang sama. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Suyi bertanya dengan ngeri. Mata Lin Wan berkedip-kedip, tapi ekspresi wajahnya relatif tenang. Ini karena dia memiliki lukisan yang diberikan kepadanya oleh Master Sekte-Sekte Catatan Surgawi untuk memastikan keselamatannya. Saat dia menggunakannya, itu akan memanggil kloningan seorang suci. Sebagian besar murid suci memiliki sesuatu yang serupa dan itu sangat berharga, jadi tidak ada yang akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Karena banyaknya kelelahan yang ditimbulkan setelah memanggil klon Sein, seorang murid Sein hanya akan mendapatkannya sekali seumur hidup. Melihat bahwa mereka tidak bisa menangani ular air bertanduk darah, Lin Wan melemparkan ke capi itu dan mengeluarkan sebuah lukisan dengan membalikkan pergelangan tangannya. Aura seorang suci menyapu ketika dia memegang lukisan itu, langsung menekan tentakel air di sekelilingnya. Kamu adalah murid orang suci. Ular air bertanduk darah pertama-tama terkejut sebelum ia bersuka cita. Murid suci mewakili bakat dan bakat yang tinggi. Jika ia bisa melahap seorang murid suci, ia akan lebih percaya diri untuk berevolusi menjadi ular naga. Kemudian lagi, ia juga berani untuk menjadi begitu tak kenal takut, meskipun mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang murid suci. Seperti logam, tentakel yang melingkar di sekitar Luosui seketika menjadi lebih menakutkan. Segera, suara retakan terdengar saat Luosui berteriak kesakitan, wajahnya berubah. Adik perempuan. Jeritan itu langsung membuat perhatian Lin Wan teralihkan, dan dia dengan cepat menoleh. Melihat ini, ular air bertanduk darah mencibir dan menerkam. Ketika Lin Wan teringat kembali, dia terlempar terbang, memuntahkan seteguk darah, dan lukisan di tangannya terbang keluar. Ular air bertanduk darah seperti naga yang menerkam dan melahap lukisan itu. Hahaha. Kalian berdua ingin melawan raja ini. Menyerahlah dan dimakan oleh raja ini, menjadi bahan bagi raja ini untuk berevolusi. Ular air bertanduk darah tertawa. Dia mengambil risiko dengan datang ke rute ini, tapi kesengsaraannya akan datang. Jika garis keturunannya tidak dapat mengalami transformasi dan berevolusi menjadi ular naga, ia tidak akan mampu melewati kesengsaraan ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengambil risiko dan mengambil rute ini. Untungnya, semua orang di kapal itu adalah wanita, jadi mereka adalah bahan yang sempurna untuk berevolusi menjadi ular naga. Hahaha. Saat ular air bertanduk darah tertawa, awan petir berkumpul dan guntur bergemuruh. Geyser air seperti tali yang mengikat Lin Wan dan Luo Sui, membawa mereka ke mulutnya. Pada saat ini, Lin Wan dan Luo Sui sama-sama dipenuhi dengan keputus asaan. Maafkan aku, kakak senior. Luo Sui berkata, rasa bersalah memenuhi hatinya. Tidak apa-apa. Kita bersaudara. Sisi baiknya, kita bisa mati bersama, belum lagi kita masih belum mati. Mungkin seorang ksatria berbaju baja yang bersinar mungkin datang dan menyelamatkan kita. Lin Wan tersenyum. Mungkin karena mereka akan mati sebentar lagi, Lin Wan menjadi tenang setelah putus asa dan bahkan menghibur Luo Sui yang berkelahi. Saat itu, sepotong musik seruling yang halus bergemas saat seseorang berbaju putih memasuki badai. Ketika orang ini masuk, tentakel yang diikatkan di sekitar Luo Sui dan Lin Wan runtuhi. Hal ini membuat kedua wanita itu terkejut sejenak sebelum mereka dengan cepat mundur. Itu dia, Lin Xiao. Kedua wanita itu terkejut ketika mereka mengangkat kepala mereka. Orang berbaju putih itu adalah Lin Xiao, yang pernah mereka temui sebelumnya. Dia mengenakan pakaian putih, memainkan seruling, dan mengenakan topeng perak. Sambil menurunkan serulingnya, Lin Yun dengan cepat tiba di hadapan kedua wanita itu. Dia tahu Luo Sui terluka sementara Lin Wan baik, baik saja, jadi perhatiannya terutama tertuju pada Luo Sui. Dia bertanya, Apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja, tapi kami akan mati jika Tuan Muda Lin sedikit lebih lambat. Lin Wan memandang Lin Yun setelah menenangkan dirinya. Di sisi lain, Luo Sui khawatir dan berkata, Tuan Muda Lin, hati-hati. Ular air bertanduk darah ini memiliki garis keturunan klan naga. Jadi kita harus kembali ke kapal dan membuat rencana. Itu benar. Lin Wan setuju. Tapi Lin Yun tidak terlalu terganggu karena itu tidak berguna melawan dia, yang memiliki tulang naga biru. Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Ular air bertanduk darah terbang dengan amarah sambil memelototi Lin Yun. Ketika dia membuka rahangnya, gelombang suara merah menyapu dengan tekanan yang sangat besar, menyebabkan ledakan di permukaan laut. Kekuatan yang terkandung di dalam gelombang suara itu hampir menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Serangan ular air bertanduk darah datang dengan cepat. Sebelum Lin Yun sempat berpikir, dia berdiri di depan kedua wanita itu dan mengangkat suling bambu giyok ilahi ke bibirnya. Saat dia memancarkan cahaya samar, dia menarik nafas dalam-dalam. Saat dia meniup suling, jari-jarinya dengan cepat bergerak di atas suling, mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Secara bersamaan, Rune Suci gagak emas bersinar terang di istananya yang dalam, dan Lin Yun langsung melepaskan ratusan nada musik. Ketika gelombang suara merah hendak mencapainya, matahari merah terbit di belakangnya. Ini adalah matahari merah yang naik ke langit, diiringi dengan musik yang bergegas yang langsung mengangkat hati semua orang ke tenggorokan mereka. Gelombang suara merah meledak di depan Lin Yun, membentuk angin kencang yang meniup pakaiannya. Rambutnya mulai berkibar, dan sisa-sisa gelombang suara mengangkat layar air yang tingginya mencapai seribu kaki dan bisa dilihat sepuluh mil jauhnya. Lin Yun tidak mundur selangkapun saat kedua gelombang suara itu bertabrakan, tetapi ular air bertanduk darah terdorong mundur. Lagu ini berjudul Matahari dan Gulan, salah satu dari sepuluh lagu kuno yang diajarkan Lil Purple padanya. Keistimewaan dari lagu ini adalah cepat dan bisa mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Dia ingin menekan ular air bertanduk darah dan membunuh yang terakhir dengan segera. Lagu kuno yang mendominasi ini membuatnya tidak punya jalan untuk mundur. Jika lawannya mengganggu atau menekannya, dia akan langsung menderita luka parah dari serangan balik. Melihat ini, Luo Sui dan Lin Wan tercengang, dengan mulut terbuka lebar. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena terlalu menakutkan bagi Lin Yun untuk memainkan lebih dari seribu nada musik dalam satu tarikan nafas. Tidak hanya itu, Lin Yun bisa memainkan maksud yang terkandung dalam lagu tersebut dengan sempurna dan langsung melukai lawannya. Karena Lin Wan dan Luo Sui memiliki pencapaian yang tinggi dalam pedang, mereka bisa mengetahui betapa menakutkannya pencapaian Lin Yun dalam musik Dao. Saat Lin Yun terus memainkan musik, dia perlahan berjalan keluar, dan matahari merah di belakangnya naik ke langit, memancarkan tekanan menakutkan yang menekan ke bawah. Ketika matahari naik ke langit, itu membersihkan awan petir yang ada di atas mereka. Badai telah berhenti, dan hanya terdengar alunan musik yang dimainkan. Tidak peduli bagaimana ular air bertanduk darah mencoba, dia tidak bisa mendekati Lin Yun. Di sisi lain, rambut Lin Yun berkibar tertiup angin saat dia perlahan mendekati ular air bertanduk darah. Ketika dia berada kurang dari seribu meter dari ular air bertanduk darah, ular itu pingsan saat beberapa luka muncul di tubuhnya, menyebabkan dia melolong kesakitan. Saat ular air bertanduk darah memuntahkan seteguk darah, lukisan sein yang sebelumnya dilahapnya juga dimuntahkan. Matahari terbenam. Mengangkat alisnya, cahaya dingin melintas di dalam pupil mata Lin Yun. Saat dia membubung ke langit, dia segera mencapai ketinggian matahari merah, dan matahari merah itu seperti meteorit saat turun ke ular air bertanduk darah. Saat dia memulai musik dengan awal yang tinggi, energi jiwa dan fisiknya berjuang untuk terus memainkannya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dengan demikian, dia hanya bisa membiarkan matahari merah turun seperti meteorit. Saat matahari merah dan ular air bertanduk darah bertabrakan, api menyala pada ular itu, menyebabkannya mengeluarkan teriakan yang lebih menyakitkan. Luka di tubuhnya mulai meluas, dan benturan yang sangat besar menyebabkannya berbenturan dengan laut. Melihat ini, Lin Yun berhenti sambil terengah-engah dan perlahan turun dari langit. Berdiri di permukaan laut, dia terhuyung-huyung sebentar sebelum menstabilkan dirinya. Niat pedangnya bisa merasakan bahwa ular air bertanduk darah yang terluka parah itu dengan cepat melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dia beruntung ular air bertanduk darah melarikan diri, atau bahkan dia akan berada dalam masalah. Sementara itu, Luo Sui dan Lin Wan mendarat di samping Lin Yun dengan alat musik mereka. Lin Wan dengan prihatin bertanya, Tuan muda Lin, apakah Anda baik-baik saja? Lin Yun telah memainkan lagu itu terlalu cepat sebelumnya, mencapai ketinggian yang menakutkan sehingga jantungnya hampir copot. Tapi dia tidak terpengaruh oleh lagu itu karena dialah yang memainkannya sehingga dia bisa menyempurnakan lagu itu dalam sepersekian detik. Ketika mencapai kesempurnaan, musik Lin Yun terus menanjak, sangat menakutkan Lin Wan dan Luo Sui. Lin Yun tersenyum karena dia tahu kedua wanita itu mungkin sangat ketakutan. Bahkan dia takut pada dirinya sendiri sebelumnya. Sementara itu, Luo Sui memeriksanya, dan dia yakin orang ini bukan Lin Yun. Aku baik-baik saja. Ular air bertanduk darah tidak akan muncul lagi. Lin Yun tersenyum. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Lin Wan dan Luo Sui mengucapkan terima kasih. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Sambil bermain-main dengan seruling di tangannya, Lin Yun menjawab, sungai ini sangat kecil untuk kita bertemu lagi. Setelah berinteraksi dengan An Li Uyan, dia mendapatkan kembali kepercayaannya pada transformasi kura-kura ilahi dan tidak takut untuk bertemu Luo Sui dan Lin Wan. Lin Wan terbang ke langit dan meraih sebuah lukisan. Lukisan ini memancarkan cahaya suci. Bahkan setelah ular air bertanduk darah melahapnya, lukisan itu masih bersih dan tidak ternoda. Lin Yun bisa mengetahui dengan sekilas bahwa ini adalah diagram suci. Ini karena Sein Pedang Bercahaya telah memberinya yang serupa. Sein Pedang Bercahaya kemudian turun dan membunuh enam orang ahli alam dektrit samsara dari sekte iblis. Melihat lukisan itu, Lin Yun tidak bisa menahan perasaan sedih saat dia memikirkan gurunya, bertanya-tanya bagaimana keadaan gurunya sekarang. Wan muda Lin, kamu harus ikut dengan kapal kami kali ini, apapun yang terjadi. Lin Wan dalam suasana hati yang baik karena krisis telah teratasi dan dia bisa mendapatkan diagram sucinya kembali. Ketika dia melihat Lin Yun, pupil matanya berkobar-kobar. Luo Sui juga menatap Lin Yun dengan antisipasi. Itu bisa jadi wajah yang familiar di balik topeng itu, meski harapannya tipis. Lin Yun tersadar dan merenung sejenak sebelum dia menjawab, kalian akan pergi ke kota domain surgawi. Jika itu masalahnya, kita bisa bepergian bersama untuk beberapa waktu. Wan muda Lin, anda bisa bepergian dengan kami. Lin Wan dan Luo Sui tersenyum setelah bertukar tatapan. N. Bab 1684 Rumah Musik Saat tatapan kedua wanita itu tertuju padanya, Lin Yun mengangguk. Dia bisa menemukan alasan untuk pertama kalinya, tapi itu akan membuat Lin Wan curiga jika dia menolak lagi. Setelah ular air bertanduk darah melarikan diri, ular air lainnya juga bubar, dan mereka bisa melihat kapal besar itu dari jauh. Tidak butuh waktu lama bagi ketiganya untuk mendarat di kapal. Ketika mereka datang, murid-murid sekte catatan surgawi lainnya dengan cepat berkata, kakak perempuan, ular air sudah pergi. Kami baik-baik saja sekarang. Ini semua berkat Tuan Muda Lin Xiao bawa semua orang selamat kali ini. Lin Wan tersenyum. Bukankah ini orang yang sama seperti sebelumnya? Ya, saya ingat topengnya. Dia tangguh. Aku tahu dia luar biasa saat dia memainkan seruling. Aku yakin dia gagah di balik topeng itu. Hehehe. Aku ingin tahu bagaimana penampilannya di balik topeng itu. Murid-murid sekte catatan surgawi berani, dan mereka semua menatap Lin Yun, secara terang-terangan mendiskusikan tentang dia di depannya. Sial, pergilah. Lin Wan tersenyum, mengusir murid-murid lainnya. Karena mereka masih muda, mereka tidak keberatan dengan diskusi mereka. Mendengar apa yang dikatakan Lin Wan, murid-murid sekte catatan surgawi lainnya pergi sambil tertawa kecil. Mereka sesekali berbalik untuk melihat Lin Yun dan tertawa kecil. Hal ini membuat Lin Yun canggung karena dia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Rasanya seolah-olah dia telah masuk ke dalam sebuah kerajaan wanita. Wan muda Lin, kau bisa pergi dan beristirahat dulu. Kami akan membuat beberapa persiapan sebelum datang mencarimu. Lin Wan mengedipkan mata pada Lin Yun. Keduanya dalam keadaan yang agak menyedihkan dengan luka di tubuh mereka, jadi mereka tidak bisa menyambut Lin Yun dalam keadaan mereka saat ini. Jangan khawatir. Lin Yun tersenyum sebelum dia memasuki kabin. Di bawah bimbingan seorang murid sekte catatan surga, dia dibawa ke ruangan yang relatif tenang. Temukan yang asli di. Setelah Luo Suyi dan Lin Wan selesai membersihkan diri, Lin Wan bertanya, Bagaimana lukamu? Cedera saya cukup serius, tapi fondasi saya tidak rusak. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa waktu. Luo Suyi tersenyum. Menganggupkan kepalanya, Lin Wan menjawab, Aku akan pergi dan menyambut Lin Xiao nanti. Tidak. Luo Suyi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saat keterkejutan melintas di pupil matanya, Lin Wan secara alami menebak apa yang dipikirkan Luo Suyi dan tersenyum, Jangan bilang kalau kamu masih mengira dia Lin Yun. Oh, konyolnya kamu. Lin Yun sudah mati. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan menunjukkan dirinya dalam satu abad, jadi kamu hanya bisa menganggap dia sudah mati. Lebih jauh lagi, apakah menurut Anda Lin Yun akan memiliki pencapaian seperti itu dalam dao musik? Dao musik Lin Xiao mungkin lebih tinggi dari kita. Dia mungkin memiliki warisan kuno. Jika dia benar-benar Lin Yun, apakah menurutmu dia punya nyali untuk naik ke kapal kita? Luo Suyi menghela nafas, Aku tahu. Tapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Jangan terlalu memikirkannya. Ayo pergi. Lin Wan memegang tangan Luo Suyi, menghiburnya dengan senyuman. Satu jam kemudian, Lin Wan mengadakan perjamuan untuk menyambut Lin Yun, disajikan dengan anggur yang indah dengan murid-murid sekte catatan surga memainkan alat musik mereka. Wan muda Lin, izinkan saya bersulang untukmu. Saya berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan kami. Lin Wan dan Luo Suyi sama-sama mengangkat anggur mereka. Setelah ketiganya berbagi secangkir anggur, Lin Wan menatap Lin Yun sambil tersenyum, Tuan muda Lin, tujuan utamamu pasti perjamuan Nirwana, karena kamu akan pergi ke kota domain surgawi, kan? Ketika dia melihat Lin Yun menganggupkan kepalanya, mata Lin Wan berbinar, dan dia melanjutkan, dari pavilion salju terbang, tujuh istana indah, aula bunga segudang, dan pavilion wangi surgawi, saya ingin tahu ke rumah musik mana Anda diundang. Tak satu pun dari yang di atas. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Jika dia ingin bergabung dengan perjamuan Nirwana, selain diundang oleh tanah suci kuno, dia hanya bisa masuk ke salah satu dari empat rumah musik. Perjamuan Nirwana adalah kompetisi antara empat rumah musik. Kota domain surgawi memiliki ribuan rumah musik, tetapi hanya empat yang sebanding dengan tanah suci. Keempatnya bersaing untuk mendapatkan tempat pertama, dan persaingan di antara mereka sangat ketat. Persaingan mereka di perjamuan Nirwana akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Hal ini karena perjamuan Nirwana terlalu terkenal. Jika mereka berhasil menjadi yang pertama di perjamuan Nirwana, nama mereka akan segera menyebar ke seluruh alam Kunlun, dan posisi rumah musik mereka juga akan meningkat. Dengan demikian, empat rumah musik tidak hanya akan membina musisi sebelum perjamuan Nirwana, mereka bahkan akan mengundang semua musisi terkenal di alam Kunlun. Mereka telah lama mengundang mereka yang berasal dari klan dengan warisan yang panjang, dan rumah-rumah musik bersaing memperebutkan mereka. Jadi Lin Wan terkejut bahwa musisi muda berbakat seperti Lin Xiao tidak menarik perhatian empat rumah musik. Tuan Muda Lin, Anda seharusnya memiliki warisan, bukan? Lin Wan bertanya. Saya memang memiliki warisan, tetapi garis keturunan saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Jadi tidak boleh diketahui oleh siapapun di dunia. Kata Lin Yun. Lin Wan dan Luo Suyi saling bertukar pandang, tetapi mereka berdua tidak percaya. Dari empat rumah musik, saya ingin tahu yang mana yang Anda minati. Luo Suyi bertanya. Tidak ada. Lin Yun menjawab dengan jujur. Dia berencana untuk berkumpul dengan An Liu Yan di kota domain surgawi sebelum memutuskan. Sangat merepotkan untuk memasuki empat rumah musik, pada awalnya. Bagaimanapun, dia telah menyembunyikan identitasnya dan membutuhkan An Liu Yan untuk menyiapkan identitas palsu. Aku ingin tahu apa pendapat Tuan Muda Lin tentang pavilion wewangian surgawi. Jika Anda tertarik, saya bisa membuat rekomendasi untuk Anda. Lin Wan tersenyum dengan mata menyipit. Aku tidak pernah menyangka Nona Lin memiliki koneksi seperti itu. Lin Yun terkejut. Bagaimanapun, banyak musisi yang ingin bergabung dengan perjamuan Nirwana. Tapi empat rumah musik memiliki ambang batas yang tinggi, dan Lin Wan terdengar percaya diri dengan nadanya. Tidak juga. Lin Wan tersenyum. Sekte catatan surgawi memiliki reputasi di domain tandus kuno, bukan di Laut Suci domain surgawi. Tapi kami memiliki saudari yang baik dengan posisi mulia di pavilion wewangian surgawi. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah jika dia bersedia membantu. Ini sepertinya bukan ide yang bagus. Lin Yun ragu-ragu. Tapi Lin Wan terus terang, dan dia tersenyum, kamu menyelamatkan hidup kami, jadi kami berhutang budi padamu. Belum lagi Anda memiliki pencapaian tinggi dalam musik dao. Jadi kamu layak mendapatkan kuota itu. Lin Yun masih ingin menolak, tapi Luo Sui tersenyum, Tuan Muda Lin, jangan terburu-buru menolak kami. Kami tidak yakin apakah saudari kita itu akan bersedia membantu. Jadi tidak ada salahnya jika Anda setuju untuk saat ini. Jika Anda memiliki pilihan lain pada saat itu, kita akan membahas bagaimana kita harus membalas budi untuk menyelamatkan nyawa kita. Luo Sui mungkin terdengar lembut, tapi tidak ada celah dalam kata-katanya, dia juga tidak mengizinkan Lin Yun untuk menolak tawaran itu. Baiklah, kalau begitu. Lin Yun setuju dengan itu. Dia hanya harus bergabung dengan salah satu dari empat rumah musik, dan itu akan menghemat banyak masalah jika dia bisa dengan lancar bergabung dengan pavilion wewangian surgawi. Jadi bukan hal yang buruk baginya untuk menyetujuinya. Melihat Lin Yun menyetujuinya, Lin Wan tersenyum, Tuan Muda Lin, jangan pedulikan aku bertanya. Mengapa Anda memakai topeng? Kata-katanya mengangkat hati Luo Sui saat matanya terpaku pada Lin Yun. Oh, ini. Lin Yun tersenyum saat dia melepas topeng di wajahnya dan menyerahkannya. Ini adalah artefak suci. Bagaimanapun, saya harus berhati-hati bepergian sendirian di Laut Suci Domain Surgawi. Dia mengungkapkan wajah gagah di balik topengnya, tapi itu juga tidak biasa. Ini mengubah wajah Luo Sui karena dia tidak pernah menyangka Lin Yun akan begitu lugas dalam melepas topengnya. Tapi ini juga membuatnya putus asa saat dia melihat wajah yang tidak dikenalnya, belum lagi temperamen Lin Xiao sama sekali berbeda dengan Lin Yun. Lin Wan juga sempat tertegun sejenak sebelum dia menerima topeng itu. Tapi dia tidak berminat untuk memeriksa topeng itu saat dia melirik Luo Sui. Ketika dia melihat ekspresi wajah Luo Sui, dia tahu bahwa yang terakhir telah menyerah. Jadi, dia hanya memeriksa topeng itu sebentar sebelum mengembalikannya ke Lin Yun. Izinkan saya permisi. Ekspresi wajah Luo Sui jelek saat dia membungku dan pergi. Ada apa dengan dia? Lin Yun melihat siluet Luo Sui dan merasa sedikit tidak yakin. Sambil menghela nafas, Lin Wan melihat siluet Luo Sui dan dia menjelaskan, adik perempuan junior saya merasa bahwa Anda terlihat seperti kenalannya. Dia belum menyerah padanya, jadi aku memintamu untuk melepas topengmu untuk membuatnya menyerah. Aku ingin tahu siapa orang yang kamu bicarakan ini. Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu sambil mempertahankan ketenangannya. Pemakaman bunga, Lin Yun. Lin Wan menghela nafas. Sebagai seseorang yang menyaksikan pertempuran itu, bahkan Lin Wan tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat dia menyebutkan nama Lin Yun. Bahkan setelah sebulan berlalu, dia masih tidak bisa melupakan pertempuran itu. Dia tidak bisa membayangkan akan ada seorang jenius seperti Lin Yun. Dia pertama kali membunuh Kintian di medan perang Tandus Kuno, kemudian mengalahkan seorang ahli alam Dektrit Samsara, membunuh seorang dewa suci, dan bahkan membunuh seorang dewa besar. Di domain Tandus Kuno, belum pernah ada orang jenius yang menakjubkan seperti Lin Yun dalam 3000 tahun terakhir. Penjelasannya adalah apa yang diharapkan Lin Yun. Saat wajahnya berubah, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Wan muda Lin, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang orang ini. Lin Wan tersenyum, melihat ekspresi Lin Yun. dia berseru, tersenyum, oh, aku lupa kalau kamu baru saja keluar baru-baru ini, jadi kamu pasti belum pernah mendengar tentang orang ini. Saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tapi saya tidak tahu banyak tentang dia. Aku ingin tahu apakah ada cerita antara orang ini dan nyonya luo. Lin Yun bertanya. Dengan senyum santai, Lin Wan tersenyum, cerita apa yang bisa mereka miliki. Hanya seorang wanita yang jatuh cinta dengan karakter heroik. Butuh kemauan keras Lin Yun untuk tidak membuang anggur di mulutnya. Jika Lil Purple ada di sini, dia pasti akan mulai memanggilnya bajingan, tapi ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Lebih jauh lagi, bukankah luo sui bersama dengan Tang Jing dari lembah yang mendalam? Cinta adalah kesengsaraan terberat di dunia. Orang itu benar-benar luar biasa, dan jika tidak ada yang terjadi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menekan semua orang jenius di kehancuran timur atau bahkan tanah suci seperti kakak laki-lakinya. Lin Wan menghela nafas. Jika saya tidak beberapa tahun lebih tua darinya, bahkan saya mungkin akan jatuh cinta pada anugerahnya. Lin Yun akhirnya tidak bisa menahannya dan tersedak anggurnya. Melihat ini, Lin Wan tersenyum, maafkan aku untuk itu. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin tahu tentang betapa menawannya orang ini. Kata Lin Yun, dan dia merasa aneh mengatakannya. bagaimanapun, dia bisa dibilang memuji dirinya sendiri. N. Bab 1684 Kota Domain Surgawi. Lin Wan tersenyum, tapi senyumnya terlihat agak sedih, dan dia menghela nafas, jangan bicarakan itu. Bahkan Master Pedang Yao Guang pun tidak bisa melindunginya dari tanggung jawab di pundaknya. Kita hanya bisa memperlakukannya sebagai orang yang sudah mati, bahkan jika dia berbakat. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Lin? Mungkin. Lin Yun tidak yakin apakah Lin Wan memiliki arti tersembunyi dari kata-katanya, jadi dia hanya bisa memberinya jawaban yang tidak jelas. Sudah larut malam. Jadi kamu harus pergi dan beristirahat, Tuan Muda Lin. Setelah mengobrol sebentar, Lin Wan mengucapkan selamat tinggal. Menganggupkan kepalanya, Lin Yun terus merenungkan apa yang dikatakan Lin Wan sebelumnya. Entah dia bersungguh-sungguh atau tidak, dia tidak punya masalah dengan apa yang dia katakan. Bahkan jika dia masih hidup, dia hanya bisa diperlakukan sebagai orang mati. Tidak peduli apa, dia tidak bisa bergerak dengan identitas aslinya dalam waktu dekat. Setelah kembali ke kamarnya, Lin Yun mengeluarkan buah darah dewa. Menelan sehelai daun, dia memulai kultifasinya. Sebelum mendapatkan kembali kultifasinya, dia hanya bisa setara dengan jenius alam Nadi Naga Denyut ke-6 yang berasal dari sebuah sekte, berdasarkan kekuatannya saat ini. Seorang kultifator pengembara dan kultifator dari sebuah sekte adalah dua konsep yang berbeda. Misalnya, seorang jenius seperti Kintian dapat melawan kultifator pengembara di alam pulsa Naga Denyut ke-7 saat dia berada di alam pulsa Naga Denyut ke-5. Lin Yun bisa bertahan melawan kultifator pengembara alam pulsa Naga Denyut ke-7 berdasarkan kekuatannya saat ini. Kemudian lagi, itu adalah cerita yang berbeda untuk monster-monster tua yang berusia beberapa abad. Orang-orang itu tidak memiliki banyak potensi yang tersisa, tapi itu tidak berarti mereka lemah, karena mereka telah tinggal di alam Nadi Naga selama berabad-abad. Di jantung kehancuran timur, para jenius tanah suci dapat ditemukan di sana, belum lagi para jenius sekte yang kuat. Inilah sebabnya mengapa Lin Yun tidak berniat menyembunyikan daun buah darah ilahi lebih lama lagi. Dia berencana untuk memurnikan semua daunnya sebelum tiba di kota domain surgawi. Satu jam kemudian, Lin Yun membuka matanya dengan cahaya yang menyinari pupil matanya. Buah darah dewa terlalu kuat, dan daunnya saja bisa memberinya manfaat yang tak ada habisnya hanya dengan memurnikannya. Ini adalah kedua kalinya dia memurnikan daunnya, dan dia bisa merasakan bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk kultifasinya sebagai seorang spiritualis suci untuk mencapai kelas 4. Dia masih membutuhkan waktu sekitar tiga hari sebelum dia bisa menyelesaikan pemurnian daun ini. Pada saat itu, kultifasinya sebagai spiritualis suci pasti akan bisa mencapai tingkat keempat, dan dia juga bisa mencoba dan membuat terobosan dalam seni menembus langit naga biru. Selain dari kultifasi dan niat pedangnya, daun buah darah ilahi dapat secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Daun itu juga mengisi kembali vitalitasnya. Vitalitasnya telah sangat terkuras ketika dia menggunakan payung matahari bulan naga biru dan kain suci langit, tapi sekarang terisi kembali. Mari kita bidik kelas 5 sebagai spiritualis suci sebelum memasuki kota domain surgawi. Aku juga bisa mencoba dan mencapai tahap kedua dalam seni menembus langit naga biru. Lin Yun bergumam. Mengingat kembali pikirannya, dia mengambil badai petir zidar. Saat rune gagak emas dan rune suci Phoenix perak bersinar di istananya yang dalam, dia dengan lembut meletakkan tangannya di atas kecapi dan menutup matanya. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk benar-benar tenggelam di dalamnya. Saat dia menuangkan energi jiwanya ke dalam badai petir zidar, dia segera muncul di ruang gelap yang dipenuhi dengan dua energi elemen. Ini adalah dunia yang ditempa dengan angin dan petir. Seolah-olah ada keberadaan kuno di sini, dan keberadaan kuno itu telah terbangun dari tidurnya ketika Lin Yun bersiap untuk masuk lebih dalam ke dalam badai petir zidar. Energi jiwa Lin Yun terlempar keluar dari kecapi ketika keberadaan itu terbangun. Apa ini? Lin Yun membuka matanya. Rasanya seolah-olah dia telah melihat sepasang mata, dan dia terlempar keluar ketika sepasang mata itu jatuh ke arahnya. Apakah itu jiwa naga? Hal ini membuat Lin Yun terkejut dan bahagia pada saat yang sama karena dia akhirnya melihat jiwa naga yang dibicarakan Lil Purple. Tapi dia terkejut karena dia tidak menerima pengakuan jiwa naga itu. Apa yang harus saya lakukan? Lin Yun memegang dagunya. Sia-sia jika dia tidak bisa mendapatkan kendali penuh atas harta karun yang begitu kuat. Lebih jauh lagi, tidak masuk akal jika tidak diakui karena kecapi itu diberikan kepadanya oleh Raja Naga Biru. Setelah merenung sejenak, Lin Yun mengeluarkan belati dan membuka luka kecil di jarinya. Saat darah yang mengandung maksud naga biru jatuh ke kecapi, kecapi itu mulai berdengung, dan sepotong musik yang indah bergema. Kecapi itu juga berangsur-angsur berubah saat rune kuno di atasnya memancarkan cahaya redup. Darahnya seperti garis-garis yang digambar pada kecapi saat darah dari lukanya mengalir. Ini berlangsung selama setengah dupa, dan Lin Yun tidak tahu berapa banyak darah yang telah dia hilangkan. Ketika semuanya berakhir, Lin Yun hanya bisa merasakan pikirannya berputar, dan wajahnya menjadi pucat. Sial, aku hampir kehilangan separuh hidupku. Lin Yun memegang dahinya. Setelah dia pulih sedikit, tatapannya kembali ke badai petir zider. Tidak banyak perubahan pada penampilan kecapi itu. Tapi ketika dia melihatnya lagi, dia bisa merasakan itu berbeda dari sebelumnya. Dengan lambayan tangannya, badai petir zider yang diletakkan di atas meja terbang di bawah tangannya. Tangannya sempat berhenti sejenak di atas kecapi itu sebelum mulai terbang seperti pedang. Hentikan. Dengan tangan terangkat, badai petir zider berhenti sesuai perintahnya. Dia dapat mengendalikan kecapi sesuai keinginannya dan membuatnya terbang mengelilingi ruangan. Dengan cahaya berkedip di pupil matanya, dia menuangkan niat pedang kubah surgawi ke dalam badai petir zider. Badai petir zider bersinar dengan sinar pedang yang menyilaukan, seperti pedang perkasa yang memamerkan taringnya. Hal ini membuat Lin Yun bersemangat karena badai petir zider ini sedikit kuat. Tapi sayang sekali tempat ini tidak terlalu cocok. Jika dia berada di dunia luar, dia bisa mencoba dan melihat batas dari badai petir zider ini. Kemarilah. Lin Yun melambaikan tangannya. Badai petir zider melayang di bawah jari-jarinya, dan dia bisa merasakan sebuah hubungan, seperti yang dia rasakan dengan pedang pemakaman bunga. Saat dia memetik kecapi, musik kecapi menjadi lebih halus. Ada sebuah ruang aneh di dalam kecapi, penuh dengan energi angin dan petir. Angin diwakili oleh energi putih, dan petir diwakili oleh nila. Kedua energi tersebut memenuhi setiap sudut ruang ini, terlihat seperti simbol yin yang. Angin. Lin Yun meraung dalam hati, dan menggunakan energi jiwanya untuk memanipulasi energi angin di dalam kecapi. Saat energi angin putih keluar dari jari-jari Lin Yun, membuat pakaian dan rambutnya berkibar-kibar tertiup angin. Nada-nada musik berubah menjadi bila-bila angin yang menari-nari tertiup angin. Saat bila angin meninggalkan retakan di ruang sekitarnya, Lin Yun dalam hati meraung, dan petir yang menakutkan berderak di permukaan kecapi yang berfluktuasi. Saat angin dan petir diaktifkan, simbol yin yang mulai berputar. Aura Lin Yun meningkat saat berputar, dan aura yang menakutkan menyapu dari dirinya. Naga biru yang besar juga secara bertahap terbentuk di sekitar simbol yin yang, yang merupakan jiwa naga. Jiwa naga itu tembus cahaya, tapi secara bertahap menjadi jelas saat simbol yin yang berputar. Bersamaan dengan itu, vitalitas dan energi jiwa Lin Yun dengan cepat terkuras. Dia akan membutuhkan energi jiwa dan vitalitas yang sangat besar jika dia ingin memanggil jiwa naga, tapi dia tidak akan bisa bertahan lama. Temukan yang asli di. Kecapi badai petir ini benar-benar harta karun. Lin Yun membelai kecapi itu dengan sukacita yang tercermin dalam pupil matanya. Jiwa naga tidak pernah menunjukkan kekuatan seperti itu di masa lalu. Seberapa kuatkah kecapi itu jika jiwa naga itu dipanggil sepenuhnya. Lin Yun tidak membuang waktu dalam perjalanan yang tersisa ke kota domain surgawi. Dia akan menghabiskan siang hari untuk memurnikan daun buah darah dewa dan membiasakan diri dengan badai petir zider di malam hari, bersama dengan lagu Hati Phoenix. Saat kapal akan mencapai kota domain surgawi, Lin Yun akhirnya keluar dari kamarnya. Setengah bulan telah berlalu, dan energi jiwa Lin Yun telah mencapai ketinggian seorang spiritualis suci kelas 4. Krune naga di tulang naga biru telah mencapai 90 ribu, dan dia hanya selangkah lagi mencapai 100 ribu. Meskipun dia tidak membuat kemajuan dalam kultifasinya, tubuh sage naga biru dan daun musiknya telah meningkat pesat. Pada hari ini, kapal sekte catatan surgawi akhirnya berada beberapa ribu mil jauhnya dari kota domain surgawi. Karena mereka semua memiliki kultifasi yang kuat, mereka bisa melihat garis besar kota domain surgawi saat mereka mengangkat kepala. Kota domain surgawi adalah sebuah kota, dan juga sebuah pulau pada saat yang sama. Di zaman kuno, ada legenda tentang bintang besar yang melayang di atas laut suci domain surgawi. Setelah bintang itu hancur setelah pertempuran antar dewa, bintang itu hancur menjadi puluhan ribu pulau yang tersebar di lautan, dan kota domain surgawi adalah pecahan terbesar. Itu adalah sepertiga dari seluruh bintang, dan tidak hanya harta karun berharga dapat ditemukan di pulau itu, tetapi kepadatan energi spiritual di pulau itu 10 kali lipat lebih tinggi dari dunia luar. Kepadatan energi dan sumber daya spiritual sebanding dengan tanah suci. Dengan demikian, banyak kultifator berkumpul di sini dan mengubah pulau itu, membangun sebuah kota. Jadi ini adalah kota suci yang tak terbantahkan. N. Bab 1685 tarian surgawi yang mendalam seribu mil jauhnya, mereka dapat merasakan tekanan besar yang dikeluarkan oleh kota itu. Kota ini terletak di jantung kehancuran timur, menarik banyak kekuatan untuk menetap di kota itu. Dengan demikian, kota ini berkembang pesat. Lin Yun diam-diam mengeksekusi mata naga ilahi untuk melihat kota dan menyadari bahwa langit kota diselimuti oleh puluhan juta rune suci yang telah menyatu dengan kabut. Rune suci membentuk susunan spiritual besar yang mengelilingi seluruh kota, menyebabkan mereka yang melihatnya merasa kecil jika dibandingkan. Melalui kabut, dia bisa melihat beberapa pulau kecil yang melayang-layang di sekitar kota, dan pulau-pulau itu seperti gunung yang terbalik. Kota dan istana besar yang dibangun di atas pulau-pulau itu membuatnya tampak seperti dunia yang terisolasi. Dermaga untuk kapal-kapal berukuran besar, dan ukurannya tidak berbeda dengan pulau-pulau. Ada 35 dermaga seperti itu, dan semua orang harus melewatinya sebelum memasuki kota domain surgawi. Sekte catatan surgawi datang dengan persiapan, jadi kapal mereka tidak diperiksa. Mereka bahkan tidak perlu mengantri sebelum diizinkan masuk ke kota. Ini mengejutkan Lin Yun karena bahkan para ahli alam dekrit samsara pun dengan patuh mengantri, jadi ini seharusnya menjadi perlakuan pavilion wewangian surgawi. Dia melihat bahwa mereka diizinkan masuk ke kota setelah Lin Wan mengeluarkan token. mereka memasuki wilayah laut yang diselimuti kabut putih ketika mereka berhasil melewati dermaga. Dia bisa merasakan energi spiritual yang pekat di dalam kabut dan melahap sebagian hanya dengan membuka mulutnya. Tempat ini benar-benar misterius. Apakah tidak ada yang pernah berpikir untuk menduduki seluruh kota sebelumnya? Lin Yun bertanya, melihat garis besar kota yang sangat besar. Tidak termasuk gerbang iblis dan sekte bulan darah, kehancuran timur memiliki enam tanah suci. Tidak peduli siapa yang mendudukinya, mereka akan dikeroyok oleh tanah suci lainnya. Gerbang iblis dan sekte bulan darah tidak punya nyali. Jika tidak, enam tanah suci akan memusnahkan mereka. Lin Wan tersenyum. Ada puluhan ribu pulau di wilayah luar kota domain surgawi, dan wilayah dalam dibagi menjadi empat distrik. Mereka adalah distrik burung Vermilion, kura-kura hitam, harimau putih, dan naga biru, dan setiap distrik memiliki pasukan yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di dalamnya. Paviliun Wangi Surgawi terletak di distrik burung Vermilion, salah satu distrik yang paling berkembang di kota domain surgawi. Setelah tiba di distrik burung Vermilion, Lin Yun untuk sementara mengucapkan selamat tinggal pada kelompok paviliun catatan surgawi. Dia telah memberi tahu mereka bahwa dia harus menemui seorang teman sebelum pergi ke paviliun wewangian surgawi. Wan muda Lin, Anda bisa datang ke paviliun wewangian surgawi tiga hari dari sekarang dengan token ini. Lin Wan tersenyum saat dia menyerahkan token yang dia gunakan sebelumnya kepada Lin Yun. Oke, Lin Yun agak terkejut karena token ini mungkin memiliki asal yang cukup besar, jadi ini berarti Lin Wan benar-benar mempercayainya. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi tiga hari dari sekarang. Luo Suyi tersenyum. Wan muda Lin, Anda harus datang dalam tiga hari. Murid-murid paviliun catatan surgawi lainnya berkata, mereka sangat bersemangat. Melihat ini, Lin Yun tidak bisa menahan senyum pada pesonanya sebelum dia mulai bertanya-tanya tentang lokasi paviliun bintang surgawi. Dia menghabiskan setengah hari sebelum dia tiba di sebuah bangunan besar. Daripada menyebutnya sebuah bangunan, bangunan itu sangat megah, seperti gunung. Paviliun bintang surgawi. Lin Yun melihat papan nama kolosal di depannya. Setiap kata mengandung kekuatan yang sangat besar. Seolah-olah dia berada di langit berbintang, menyaksikan bintang yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Paviliun bintang surgawi benar-benar megah. Siapapun bisa mengatakan bahwa properti di kota ini tidak murah, tapi mereka bisa menempati area yang begitu luas. Ini membuktikan bahwa kekuatan yang berdiri di belakang paviliun bintang surgawi tidaklah sederhana. Tapi itu masuk akal karena gerbang iblis berada di belakang paviliun bintang surgawi. Bagaimanapun, gerbang iblis adalah penguasa semua kekuatan iblis di alam Kunlun. Tepat ketika Lin Yun hendak memasuki paviliun bintang surgawi, Lin Wan dan yang lainnya tiba di paviliun wewangian surgawi. Ini adalah sebidang besar pegunungan dengan medan yang indah. Ada total 36 gunung spiritual, dan gunung-gunung itu membentuk paviliun wewangian surgawi yang sangat besar. 36 gunung spiritual terhubung, dan skalanya tidak kalah dengan sekte kuat manapun di domain tandus kuno. Gunung-gunung itu ditutupi dengan bunga dan berbagai istana yang melayang, membuat paviliun wewangian surgawi terlihat seperti alam surgawi. Lin Wan dan Lu Osui dengan lancar memasuki paviliun wewangian surgawi, mencapai gunung tertinggi dari 36 gunung, yang bersalju. Sepanjang jalan, mereka dapat melihat murid-murid paviliun wewangian surgawi memainkan alat musik mereka, berkultivasi sendiri, atau mengobrol di antara mereka sendiri. Semua murid mereka adalah pejantan dan wanita cantik, terlihat halus. Ketika mereka mencapai puncak gunung bersalju, suara-suara di sekitarnya mati. Tidak ada orang lain di sekitar sini kecuali seorang wanita yang sedang menari di atas salju. Di puncak gunung bersalju, ada sebuah danau suci, dan seorang wanita berpakaian merah sedang menari di jantung danau. Dia menawan, memiliki temperamen yang halus. Dia fokus, dan pupil matanya dipenuhi dengan spiritualitas. Dia tidak diragukan lagi cantik, tampak seperti peri yang bukan berasal dari dunia ini, seorang iblis wanita tanpa cacat. Lin Wan dan Luo Suyi sama-sama cantik, tetapi mereka memucat jika dibandingkan dengan wanita ini. Saat Lin Wan melihat wanita ini menari di jantung danau, dia tersenyum dan berseru, Aku ingin tahu apa yang dilakukan Lin Yun di kehidupan lampaunya untuk menerima bantuan Weiwei di alam Suan Huang. Tapi tidak ada yang tahu apakah Lin Yun masih hidup. Aku takut. Tatapan Luo Suyi meredup. Wanita berpakaian merah ini adalah Yueweiwei. Ketika Yueweiwei berhenti, dia mengerutkan alisnya dan tidak terlalu puas dengan tariannya, yang terlihat seperti tarian peri di mata orang lain. Tetapi ketika dia melihat Lin Wan dan Luo Suyi, senyuman segera muncul di bibirnya, dan dia melompat menghampiri mereka. Kakak Luo, kakak Lin, kalian akhirnya kembali. Yueweiwei memegang tangan kedua wanita itu dengan matanya yang bersinar cerah. Dia berkata, cepat, ceritakan lebih banyak tentang kakak Yun. Dia sudah tahu Lin Yun berada di domain tandus kuno, tapi itu semua adalah informasi dari tangan kedua, dan dia hanya bisa menemukan informasi yang lebih pasti tentang dia melalui Lin Wan dan Luo Suyi. Jadi dia telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Lin Wan dan Luo Suyi bertukar pandang dengan senyum pahit sebelum mereka berbagi pengalaman Lin Yun di domain tandus kuno dengan Yueweiwei. Setelah Yueweiwei mendengar apa yang mereka katakan, dia tersenyum, kakak Yun benar-benar tangguh untuk mencapai begitu banyak hal hanya dalam waktu dua tahun di alam kunlun. Kamu tidak khawatir tentang hidup dan matinya? Luo Suyi bertanya dengan kaget. Saya tentu saja khawatir, tapi saya tahu kakak Yun bukanlah orang yang akan mati dengan mudah. Dia sangat menderita di alam Suan Huang, dan dia membunuh dengan cara melewati jalan surgawi. Pengalaman hidup dan mati yang telah dilaluinya jauh melampaui putra-putra Suci dan putri-putri Suci lainnya. Jadi tidak mudah untuk membunuhnya. Yueweiwei tersenyum, dan tawanya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang besar untuk Lin Yun. Lin Wan dan Luo Suyi tidak lagi mengatakan apa-apa setelah melihat kepercayaan diri Yueweiwei. Mereka kemudian menceritakan bagaimana mereka bertemu Lin Xiao di Laut Suci domain surgawi. Beri dia kuota. Yueweiweiwei tersenyum, jika kekuatannya seperti yang dikatakan kakak perempuan, tidak masalah membiarkan dia bergabung dengan Pavilion Wewangian Surgawi. Tapi ada banyak orang jenius yang mengerikan di Pavilion Wewangian Surgawi. Jadi saya khawatir orang lain mungkin memiliki pendapat tentang dia jika dia segera masuk. Orang ini tidak sederhana. Dia mungkin sudah memiliki kekuatan seorang musisi sejak lama. Belum lagi bahwa dia bahkan mungkin telah memahami Nada Suci. Lagu-lagu yang dia mainkan adalah lagu-lagu kuno, jadi dia pasti memiliki warisan. Karena kakak Lin menganggapnya sangat tinggi, apakah dia lebih kuat dari kakak Yun? Yue Weiwei tersenyum. Lin Wan tidak bisa menahan senyum, dan dia menjawab, Lin Yun pasti lebih kuat. Lagi pula, tidak ada seorang pun di alam kunlun dan era naga ilahi yang tidak tahu nama pemakaman bunga. Lumayan. Yue Weiwei merenung sejenak sebelum dia menjawab, bagaimana dengan ini? Bahwa dia menemui tetuamu tiga hari dari sekarang dan katakan padanya bahwa akulah yang merekomendasikannya. Lin Wan dan Luo Sui menghela nafas lega saat mendengarnya. Dengan rekomendasi Yue Weiwei, sudah pasti Lin Yun bisa mendapatkan kuota. He he, jangan bicarakan itu untuk saat ini dan mengobrol denganku. Guruku tidak akan mengizinkanku turun gunung jika aku tidak bisa menarikan Tarian Sembilan Dewa dengan baik. Saya bosan sekali. Kata Yue Weiwei. Mendengar itu, Lin Wan langsung tahu bahwa Yue Weiwei mungkin bosan sampai mati di sini. Tarian Sembilan Perisurgawi yang mendalam diciptakan oleh Perisurgawi yang mendalam, seorang dewa kuno. Tarian Sembilan Surgawi mendalam yang dia ciptakan sangat dalam, yang dikenal sebagai salah satu dari sepuluh tarian mendalam di alam Kunlun. Setelah mencapai puncak, seseorang dapat mengguncang 36 lapisan langit dan meredupkan langit berbintang. Tarian yang lengkap telah lama hilang, dan yang diturunkan tidak lengkap. Empat rumah musik masing-masing melestarikan sebagian dari tarian tersebut. Mengkultifasikannya memang sulit, tetapi akan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan jika ada yang bisa mencapai ambang batasnya. End.